Kenapa prank? Capek-capek Prabowo kunjungi Sumatera Barat? Eh rakyat, mahasiswa, tokoh dan ulamanya malah berbondong-bondong berbalik haluan dukung ganjar? Para ulama berkumpul, mudah-mudahan bisa Bapak Bungunul Jawa Tengah ini akan bisa menjadi presiden. Menurut panel ulama, belia ini sudah sepantasnya. Yang tidak terlalu viral sebenarnya, tapi semestinya ini menjadi pusat perhatian kita semua. Karena di Sumbar sana, di Padang sana, kelompok relawan Prabowo malah menyatakan berbelok mendukung ganjar Pranowo. Halo, selamat datang di channel redaksi jurnal bersama JJ. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, meminta doa dan restu tokoh masyarakat Sumatera Barat untuk maju sebagai Capres RI 2024-2029. Prabowo mengakui, Sumbar, dalam dua pemilihan presiden 2014 dan 2019, masyarakatnya selalu mendukungnya dengan kemenangan telak atas calon lain. Ia mengatakan jika diberikan kepercayaan oleh para tokoh dan pakar, maka bisa membawa Indonesia bangkit dengan luar biasa. Tapi sayangnya, fakta berkata lain, Ferguson. Mayoritas masyarakat Sumbar justru mendukung ganjar Pranowo sebagai Capres di Pilpres 2024. Bahkan nih, aktivis badan eksekutif mahasiswa atau BEM sebuah perguruan tinggi, Muhammad Fajri mengungkapkan, sedikitnya terdapat empat presiden mahasiswa di Sumatera Barat yang kini aktif dalam barisan orang muda ganjar. Mereka telah beriktir terjun ke pemilih akar rumput menyampaikan salam kemenangan dari ganjar Pranowo. Karena menurutnya, ganjar sangat diidolakan anak muda dan kaum milenial di Sumatera Barat. Menurut Fajri, kalangan mahasiswa di Sumbar ada banyak yang mengidolakan ganjar. Ini mengisyaratkan dukungan terhadap Gubernur Jateng dua periode itu terus mengalir di ranah Minang. Menurut Fajri, potensi perolahan suara ganjar di Pilpres Sumbar sangat besar. Kondisi ini dinilainya jauh berbeda saat Pilpres 2019, di mana suara Jokowi hanya 13 persen sehingga kalah telat dari Prabowo. Ia pun yakin dan optimis ketika anak muda dan mahasiswa bergerak, suara signifikan pada Pilpres 2024 adalah untuk Ganjar Pranowo. Menurut Fajri, anak muda dukung ganjar. Karena jelas ada komitmen ganjar terhadap pemuda dan mahasiswa pada visi misi dan programnya. Apalagi ganjar juga dinilai sebagai penganut Islam yang taat. Lihat hal itu, tentu saja menjadi temparan keras bagi Prabowo. Sudah capek-capek, jauh-jauh datang ke Sumbar, eh masyarakatnya malah pindah luan dan pilih Ganjar Pranowo sebagai capres idolanya. Dan kabar yang pastinya bikin panik kubur Prabowo itu berupa aksi pengalihan dukungan kepada Ganjar oleh seratusan relawan yang disertai pencopotan baju bergambar Prabowo Sandi menjadi kaos bergambar Ganjar 2024 atau GP 2024. Jika lantas ada yang mengira jika aksi ini hanya dilakukan oleh relawan biasa, sepertinya sih tidak begitu ya. Karena Uda Joni berkata bahwa para pejuang Prabowo 19 yang beralih mendukung Ganjar memiliki latar belakang komplit. Seperti petani, kaum milenial, tokoh agama, nenek mama, hingga emak-emak dan aktivis LSM. Bahkan ada yang berasal dari keluarga besar Gerindra. Menariknya, dalam orasi sempat terdengar juga bahwa selama ini Prabowo mengajarkan agar tidak menjadi seperti malin kundang, tapi justru Prabowo lah yang bertingkah bak malin kundang. Sorotan juga ditujukan pada anggapan jika Ganjar cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jatang, sehingga para relawan ex-Prabowo ini berharap agar kemiskinan dan pengangguran di Tanah Minang bisa diatasi dengan Ganjar menjadi RI1. Apa yang terjadi di sumber ini pasti akan berdampak pada penggerusan suara Prabowo yang akan semakin besar. Saya yakin, gelombang pengalihan dukungan ini barulah permulaan, karena Ganjar Pranowo belum benar-benar berkampanye. Ruang geraknya baru akan terbuka lebar pasal 5 September 2023, sejak masa jabatan Ganjar sebagai gubernur berakhir, lalu beliau mulai berganti kostum sebagai Capres 2024. Saya pun meyakini bahwa ada kelompok-kelompok relawan lain yang masih akan menyeberang, tapi bukan ke kubu Anis. Tapi selama ini mereka masih menunggu ada yang berani mendobrak dan menyatakan dukungan kepada Ganjar. Lihat saja nanti, kok feeling saya kuat ya bahwa hal ini akan segera terjadi. Bagaimana menurut Anda? Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan, supaya tidak ada kemarahan. Mampus, auto bonyok. Diskusi Roki Gerung Refli Harun di Sleman ditolak masa. Kepala Provokator Dungu dilempari botol. Gerung kabur paling cepat? Halo, dengar suara JJ lagi di channel Reduksi Jurnal. Acara dialog kebangsaan di Kapanewon Depok Sleman yang menghadirkan Roki Gerung tetap berlangsung, meskipun ditolak masa. Salah satu pengisi diskusi Refli Harun terkenal lemparan botol air. Seperti dikutip dari detik jatang, Jumat 8 September, diskusi itu mengambil tema, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Tampak hadir pula mantan pimpinan KPK, Saud Sitomorang, dalam diskusi di Kopi Nuri Condong Catur Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman itu. Pantuan dari laman detik Jogja, sejak awal diskusi, masa yang mengusung nama Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu atau PNIB, mendobrak hendak masuk lewat pintu depan, tapi dihalau polisi. Mereka kemudian memutar dan melakukan protes dari sawah yang berada di belakang kafe. Beberapa kali mereka meneriakan nama Roki dan Refli, masa memengkikan penolakan-penolakan terhadap Roki. Puncak kerusuan adalah saat Refli terkenal lemparan botol. Sesi diskusi Refli saat itu sudah selesai dan giliran Roki Gerung yang berbicara. Saat itu tiba-tiba ada lemparan botol air mineral dari luar lokasi mengenai leher Refli Harun. Suasana pun tiba-tiba jadi panas. Mantan pimpinan KPK Sao Sitomorang yang berada di sebelah kiri Refli juga ikut bereaksi, meminta polisi mengamankan pelaku pelemparan. Setelah beberapa saat suasana bisa terkendali dan kembali kondusif, diskusi pun bisa berlangsung hingga akhir sesi. Aneh sih, tapi ini Roki Gerung. Sudah ditolak tapi tetap maksa. Emang gak tau diri ini orang, masih aja mbacot ke Dunguan. Masyarakat makin waras rung-gerung. Kebisa lagi kau kibuli dengan kalimat-kalimat Dungumu. Duo Provokator, Refli si Pecatan Sakit Hati, dan Profesor Gadungan yang Dungunya bukan main, emang cocok untuk diusir. Mereka telah mendapatkan karma akibat membuat gaduh dan memecah belah NKRI. Tapi ya, jaminan 100 persen, bentar lagi mereka akan playing victim. Roki tentu sudah siap menjalankan strategi playing victimnya. Roki Refli bakal merasa teraniaya dan menjadi orang yang tersakiti. Itu perhitungan strategi dari Roki dan Refli Harun tentunya. Ya begitulah kalau orang itu sudah pongah dan sombong. Dia kurang memperhitungkan pihak lain, yang di kepalanya cuma ada ambisi untuk berlawanan langsung dengan Presiden Jokowi. Roki Refli lupa kalau ada jutaan orang di Indonesia yang sangat peduli dengan Presidennya. Ada masyarakat, ada netizen, ada relawan, ada pula parpol, dan lain sebagainya. Karena itu saya menyebut Roki Gerung ini sudah salah perhitungan. Roki terpeleset dan jatuh sendiri ke dalam kubangan yang dia buat untuk menjebak orang lain. Tingkah pola yang sama sekali tidak mencerminkan kualitas dari seseorang yang katanya praktisi akademik. Karakter yang mengagungkan super sotoy yang selama ini menjadi brandnya, malah berbalik mengkeremus dirinya. Konfidensinya yang nyundul langit telah membuatnya mabuk, sehingga berani melakukan hal yang gegabah tanpa etika. Duo kadron ini salah perhitungan sehingga melakukan kedunguan yang tak dapat ditolerir. Kecintaan masyarakat Indonesia kepada sosok Jokowi yang begitu besar luput dari perhatiannya, sehingga beranggapan apapun yang dia lakukan tidak akan menimbulkan konsekuensi apapun. Roki tampaknya mulai menyadari kesalahan perhitungan ini. Strategi yang dibuat Roki dan Refli menjadi senjata makan tuan, niatnya mau kibuli warga. Eh, yang bereaksi malah lebih banyak dan lebih berpotensi bikin Roki Refli babak belur, bonyok bukan main, bernasib seperti Ade Armando. Jadi, bagaimana menurut Anda?